Intro Untuk mengantisipasi penyebaran nyamuk AIDES-AIGEPTI, petugas dari Dinas Kesehatan melakukan fogging atau pengasapan ke sejumlah rumah warga yang terindikasi demam berdarah. Fogging dilakukan untuk menekan semakin meningkatnya angka penyakit demam berdarah di Kabupaten Majalengka. Fogging ini juga dilakukan sesuai dengan permintaan dari warga yang keluarganya terkena demam berdarah pada pekan kemarin di desa tersebut. Namun sebelum dilakukan proses fogging, petugas puskesmas tempat telah membagikan serbuk abate untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Di musim penghujan ini, fogging bukan salah satu solusi efektif untuk membunuh jentik nyamuk. Akan tetapi harus didukung dengan pola 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Ada kasus DBD yang positif. Terus kemarin habis CPF sama abate-satasi kasih abate setiap rumah. Terus pemerintahan dari masyarakat minta di fogging. Jadi kami melaksanakan fogging ini. Dengan fogging ini, kalau fogging itu secara aktivitas, eh kalau hujan nggak efektif gitu ya Pak ya. Kalau dengan 3M, lebih efektifnya. Tapi udah kami kemarin mengaksanakan pengeluhan kepada masyarakat, bahwa dengan fogging itu tidak efektif. Sedikitnya ada dua anak yang menderita demam berdarah di desa Kertawi, Nangun. Ini baru pertama kali terjadi dikarenakan lingkungan yang sedikit kumuh, akibat adanya pelebaran jalan tol, dan saluran air yang kotor, serta banyaknya genangan air, sehingga memicu nyamuk untuk berkembang biak. Warga berharap dengan adanya fogging, tidak ada lagi penderita demam berdarah. di wilayah mereka. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata!